Buku ketiga Kisah si Rase terbang jilid sembilan Terang 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 sebelum Hang Jin Eng tahu apa yang terjadi, toyanya sudah jadi empat potong, kedua tangannya masing-masing mencekal sepotong yang panjangnya hanya kira-kira satu kaki Sekarang Hang Jin Eng sudah sadar bahwa ia berhadapan dengan Owewi Dengan rasa kaget yang sukar dilukiskan, ia melompat beberapa tindak Pada detik itu, mendadak saja Ong Tiat Gok yang berdiri di ambang pintu berseru, Chong Chiang Bun dari 13 partai tiba Owewi terkejut Ia mengangkat kepalanya dan mengawasi ke arah pintu Seorang Mie Kou, pendeta wanita, yang mengenakan jubah pertapaan dan sepatu rumput, sedang sebelah tangannya menggenggam kebutan, kelihatan melangkah masuk Ia bukan lain daripada Wan Chieie Melihat kepala si nona yang gundul, Mette Owewi berkunang-kunang, ia tidak percaya pada kedua matanya sendiri Ia melangkah maju untuk melihat lebih tegas Tapi tak salah, pendeta itu ialah Wan Chieie Owewi merasa seolah-olah segala gala berputar-putar, kepalanya puyeng Dengan Mette membelalak ia berkata dengan suara parau, Kau, kau Bitsuni itu merangkap kedua tangannya dan berkata, Siaunie, aku si pendeta kecil, Wan Seng, sekonyong-konyong, bagaikan seorang lingelang Owewi merasa dua jalan darahnya, di punggungnya sakit bukan main Badannya bergoyang-goyang dan ia roboh ke lantai Tahan bentak Wan Chieieie dengan suara gusar sambil melompat dan mengalingi tubuh Owewi dengan badannya sendiri Semua kejadian itu terjadi dalam sekejap mata Melihat kakaknya terluka, lengsung melompat untuk memberikan pertolongan Chieieie sebenarnya sudah membungkuk untuk membangunkan Owewi Tapi begitu melihat Nonatya, ia menarik pulang tangannya dan berbisik Bawalah ke pinggir mendadak ia menyabet ke belakang dengan kebutannya Seperti hendak menangkis suatu serangan Dengan air mata berlinang-linang, Nonatya mendukung Owewi, to aku, bagaimana keadaanmu tanyanya Seng kakak tertawa getir Punggungku terkena senjata gelap, di jalan darah Sian Chieieie dan Beng Bun Jawabnya, tanpa menghiraukan perasaan malu lagi Lengso segera membuka jubah luar dan baju Owewi Benar saja, di jalan darah Sian Chieieie dan Beng Bun Terdapat dua lubang kecil yang mengeluarkan darah sedang jarumnya amblas ke dalam daging Chieieie mendekati Seraya berkata Jarum itu jarum perak, tidak beracun, kau tak usah khawatir Ia menyingkap benang-benang kebutan dan mencabut sebatang jarum dari kebutan itu Kemudian ia menempelkan kebutan itu di jalan darah Sian Chieieie dan Beng Bun di Punggung Owewi Dan menariknya perlahan-lahan Lengso Girang bukan main karena kedua jarum perak itu telah tertarik keluar Ia tahu, bahwa dalam kebutan itu disembunyikan sesuatu yang mempunyai daya tarik terhadap logam-logam mulia sangat kuat Owewi mengawasi Chieieie dengan sorot metu berduka dan berkata Wan Kowenio, kau, aku memang sangat kurang ajar, bisik nonawan Aku mendusai kau, sesudah berdiam sejenak Ia berkata pula, sedari kecil aku sudah menjadi pendeta dengan menggunakan nama Wan Seng Owewi menatap wajah si nona dengan perasaan yang sukar diukiskan Sesaat kemudian, ia berkata, tapi, tapi mengapa kau mendusai aku Wan Seng menunduk dan menjawab dengan suara perlahan Atas titah suhu dengan seorang diri, dari huapi yang aku datang ke Tionggoan Jika aku mengenakan pakaian pertapaan, di tengah jalan aku mungkin bertemu dengan banyak rintangan Maka, aku sudah menyamar sebagai orang biasa dan menggunakan rambut palsu Tapi aku tetap tidak makan makanan berjiwa dan hal ini rupanya tidak diperhatikan olehmu Mendengar keterangan itu, Owewi menghela nafas panjang Tiba-tiba Anteotok berteriak dengan nyaring Siapa lagi yang mau bertanding dengan Hang Loosu dalam kedukaannya Owewi tidak menghiraukan teriakan pembesar itu Sesudah berteriak tiga kali dan tak ada orang yang menjawabnya Anteotok menghampiri Hokongan dan berkata Tai Suwe, apakah tujuh cangkir giyok itu boleh diserahkan saja kepada ketujuh orang Loosu Baiklah, kata Hokongan Malam sudah berganti dengan siang dan dari jendela sudah menyorot masuk sinar matahari pagi Sesudah berkutat semalam suntuk, pemilik ketujuh giyok Liong Pue sudah terpilih Seluruh ruangan jadi ramai, semua orang berbincang-bincang dan berlomba-lomba Menyatakan pendapat mengenai pertandingan-pertandingan yang telah terjadi Dan mengenai Wan Seng yang diperkenalkan sebagai Chong Chiang Bun dari tiga belas partai Mereka merasa heran karena tidak mengenai siapa adanya pendeta wanita yang luar biasa itu Sementara itu, Ante Otok sudah menghampiri meja giyok Liong Pue dan mengangkat dulang cangkirlah bertindak Masuk ke dalam gelanggang dan berkata dengan suara nyaring Giyok Liong Pue hadiah Seri Baginda Kaisar sekarang diserahkan kepada Kai Chai Sian Su Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei, Bu Cheng Chuto Jin Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, Tong Pei Chiang Bun Jin Sam Chai Kiam, He Lan Pit Chiang Bun Jin He Kliong Bun, TKL Chiang Bun Jin Tian Leong Bun, La Berhenti Lalu mendekati Chiang Sins He dan berbisik Chiang Sins He, boleh aku mendapat tahu nama dan partai Sins He yang mulia Chiang Sins He tersenyum Namaku Bantin, jawabnya Mengenai partai ku, kau katakan saja partai Yoong Bun Ante Otok balik ke tengah gelanggang dan berkata pula Chiang Bun Jin Yoong Bun, dan Hang Jin Eng Chiang Bun Jin Go Ho Bun Terima kasih kepada Seri Baginda Kaisar, mendengar kata-kata terima kasih kepada Seri Baginda Kaisar, Ho Kong An, para pembesar dan sejumlah orang gagah yang mengerti peraturan keraton serentak bangkit Sejumlah orang masih tetap duduk sehingga dibentak oleh beberapa Wiesu, bangun semua Tai 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 Sian Su dan Bu Cheng Chu segera menjalankan kehormatan menurut agama masing-masing sedang tongtei dan yang lain-lain mengaturkan terima kasih dengan berlutut Sesudah selesai upacara mengaturkan terima kasih kepada Kaisar, Ante Otok segera berkata, selamat Aku mengaturkan selamat kepada kalian semua Lah menghampiri ketujuh Chiang Bun Jin itu lalu mengangsurkan dulang cangkir Tai Tai dan yang lain-lain lalu mengambil cangkir, seorang sebuah Mendadak, mendadak saja, terjadi sesuatu yang sungguh luar biasa Memegang cangkir-cangkir itu, tangan ketujuh Chiang Bun Jin seperti juga mencekal bara Tak tahan Mereka tak tahan Dan, perang semua cangkir jatuh di lantai dan hancur lebur Seluruh ruangan seunyi senyap Suara perang itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong Tangan ketujuh Chiang Bun Jin memegang cangkir, sudah bengkak dan mereka menyusut-nyusutnya di pakaian mereka Hei Lampit yang merasa tak tahan sudah memasukkan lima jarinya ke dalam mulut Sesaat kemudian, ia berteriak-teriak kesakitan sambil meleletkan lidah Ongwi melirik lengso dan manggutkan kepalanya dengan perlahan Sekarang baru ia tahu, bahwa dalam tiga butir petasan itu terisi racun bubuk kalajengking Dan karena dua antaranya meledak di atas meja cangkir Maka semua cangkir telah keracunan Tipu daya si adik sedemikian halus Sehingga kecuali oleh dia sendiri, tak dapat ditebak oleh siapapun jua Ia merasa kagum dan bangga Sementara itu, lengso sudah mulai menghisap huncoe dan mengepul-ngepulkan asapnya Setiap kali tembakau habis, ia lalu mengisi lagi Parasnya tenang-tenang saja sedikit pun tidak berubah Tidak menunjukkan rasa girang karena siasatnya berhasil Tangan kirinya mencekal empat butir Yowan dan diam-diam Ia memberikan dua butir kepada Ongwi dan dua butir pula kepada Wanseng Telanlah bisiknya Ongwi dan Wanseng segera menelannya Gerakan lengso tidak dilihat oleh siapapun jua Karena pada saat itu, semua orang sedang memperhatikan peristiwa hancurnya Giyok Liyong Pue Sekonyong-konyong Wanseng bertindak masuk ke tengah-tengah ruangan Dan sambil menuding Tong Pei dengan kebutannya Ia membentak, Tong Pei Kau sungguh bernyali besar Dengan tipu busuk, kau sudah menghancur leburkan cangkir-cangkir Giyok Liyong Pue Hadiah Sri Baginda Kaisar Dengan bersekongkol dengan Ang Hoa Hwe Kau coba menggagalkan Chiang Bun Jin Tai Hwe Perbuatanmu itu tak dapat dibiarkan saja oleh segena orang gagah Ia mengucapkan tuduhan itu dengan suara nyaring dan tegas Sehingga Ho Kong An lantas saja menjadi gusar dan sekali ia menghibas tangan Ong Piameng, Chiutia Chiau dan lain-lain Wiesu yang berkepandayan tinggi Lantas saja mengurung Tong Pei Meskipun Tong Pei sudah kenyang mengalami gelombang Paras mukanya berubah pucat pasi Badannya bergemetaran ia kaget bercampur gusar Pendeicar siluman bentaknya Pendusa besar Jangan kau ngacobe lewanseng tertawa dingin Apa benar aku pendusa besar tanyanya Ia berpaling kepada Ong Piameng Seraya berkata Ong Loosu, Chiang Bun Jin Pat Kua Bun Kemudian ia menengok kepada Chiutia Chiau dan berkata pula Chiw Loosu, Chiang Bun Jin Eng Jau Gan Heng Bun Kalian berdua sudah mengenal aku Gelaran Cong Chiang Bun dari berbagai partai agak terlalu berat untuk diterima olehku Tapi apakah aku seorang pendusa atau seorang yang bertanggung jawab atas segala perkataannya? Mengenai pertanyaan ini, aku mengharap pendapat kalian berdua Begituan sentiba, Chiang Meng dan Tia Chiau lantas saja merasa tak tentram Karena mereka khawatir, kalau-kalau Nia Kuo itu akan membuka rahasia Bahwa kedudukan Chiang Bun Jin mereka telah direbut olehnya Mereka adalah orang kepercayaan hokongan dan berkedudukan tinggi Jika rahasia itu sampai diketahui umum bagaimana mereka bisa berdiam terus di kota raja? Tapi begitu mendengar perkataan Wan Seng, hati mereka lega Pendeta itu bukan saja bicara dengan mereka dengan menggunakan istilah Chiang Bun Jin Tapi juga mengatakan bahwa gelaran Chiang Bun Jin terlalu berat untuk diterima olehnya Sehingga hal itu berarti bahwa dengan sukarela Wan Seng mengembalikan kedudukan Chiang Bun Jin yang sudah direbut kepada mereka Selain begitu, sesudah menyaksikan hancurnya Giyok Leong Poe dan mendengar tuduhan Wan Seng Mereka pun mencuri Getong Pei Maka itulah, sambil membungkuk Ong Kiam Meng segera menjawab Elo Ojen Ki memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan aku merasa sangat takluk Di samping itu, Elo Ojen Ki pun mempunyai jiwa besar dan hati yang mulia Elo Ojen Ki adalah seorang yang jarang terdapat dalam merimba persilatan Elo Ojen Ki ialah panggilan terhadap orang yang lebih tua atau yang sangat dihormati Sesudah dijatuhkan, Chiutia Chiau tentu saja merasa sakit hati terhadap Wan Seng Tapi karena takut rahasianya dibuka, ia pun lantas saja berkata Aku percaya bahwa setiap perkataan Elo Ojen Ki adalah hal yang sebenarnya Sebegitu Jauh Elo Ojen Ki selalu bersetia kawan terhadap sesama orang rimba persilatan Dan kalau bukan terlalu terpaksa, Elo Ojen Ki pasti tak akan membuka rahasia orang Dalam jawabannya itu, Chiutia Chiau sebenarnya bicara untuk kepentingannya sendirilah bermaksud untuk mengatakan Bahwa sebagai seorang bersetia kawan terhadap sesama orang rimba persilatan Wan Seng pasti tak akan membuka rahasianya Mendengar keterangan kedua orang kepercayaannya yang bahkan sudah memanggil pendeta wanita itu Dengan menggunakan istilah Elo Ojen Ki, Hokongan tidak bersangsi lagi Tangkap padanya ia membentak dengan suara keras Ong Kiameng, Chiutia Chiau dan Helan Pit lantas saja bergerak Sambil mengerahkan Wee Kang dan mendorong ketiga orang itu Tong Pei berteriak, tahan ia berpaling kepada Hokongan dan berkata pula Hoktais Wee, Xiao Jin memohon supaya dipadu dengan dia Kalau dia bisa memberi bukti-bukti yang kuat, Xiao Jin rela untuk menerima hukuman yang paling berat Tapi jika Xiao Jin dihukum karena tuduhan membuta tuli, Xiao Jin akan merasa sangat penasaran Pembesar itu yang mengenal Tong Pei sebagai seorang yang mempunyai narna besar Lantas saja berkata, baiklah, Tong Pei mengawasi Wan Seng dengan mata mendeli Aku belum pernah mengenal kau, tapi mengapa kau sudah menuduh aku secara serampangan katanya dengan suara gusar Siapa kau benar? Jawab Wan Seng, aku tidak mengenal kau dan juga tidak mempunyai permusuhan dengan kau Aku memang tidak berurusan dengan kau Tapi oleh karena aku bermusuhan dengan Ang Hoa Hwee dan kau sudah bersekutu dengan perkumpulan itu untuk mengacau Chiang Bun Jin Tai Hwee, maka aku tidak bisa tidak melucuti topengmu Bahwa kau mempunyai banyak sahabat dan kenalan, sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganku Tapi jika kau berserikat dengan Ang Hoa Hwee, aku tidak bisa berpeluk tangan Ong Wui jadi heran sekali Ia tahu bahwa Wan Seng mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Ang Hoa Hwee dan ia pun tahu Bahwa hancurnya Gio Klyong Puee adalah kerjaan lengso Tapi mengapa ia memfitnah Tong Pei? Sudah memikir beberapa saat, tiba-tiba ia ingat Wan Seng pernah memberitahukan bahwa ibunya diusir dari kuitang oleh Hang Jin Eng Orang tua itu pernah meneduh di rumah Tong Pei Apakah kematian Ibu Wan Seng ada sangkut pautnya dengan Tong Pei? Beberapa pertanyaan keluar dalam otaknya, tapi karena sedang berduka, ia tidak bisa memikir secara tenang Ho Kong An mempunyai sakit hati hebat terhadap Ang Hoa Hwee karena ia pernah ditawan oleh orang-orang gagah perkumpulan itu Maksud terutama dari Chiang Bun Jin Tai Hwee adalah untuk menghadapi Ang Hoa Hwee Mengingat bahwa Tong Pei adalah seorang tokoh rimba perselatan yang mempunyai hubungan sangat luas Ia merasa bahwa tuduhan Wan Seng bukan hal yang mengherankan Sementara itu, Tong Pei sudah berkata pula Kau menuduh bahwa aku telah berhubungan dengan penjahat Ang Hoa Hwee Siapa saksinya? Mana buktinya Wan Seng berpaling kepada Ang Tok Tok dan berkata, Tok Tok Tai Jin, aku tahu adanya sepucuk surat yang dapat dijadikan bukti Apakah Tai Jin menyimpan surat Tong Pei yang dapat dicocokkan dengan surat itu ada? Ada jawaban Tok Tok yang lalu bicara beberapa patah dengan seorang sebawahannya Orang itu segera menghampiri sebuah meja persegi, membuka-buka setumpukan surat dan mengambil beberapa di antaranya yaitu Surat-surat Tong Pei kepada Ang Tok Tok untuk menerima baik undangan dan tugas menjadi wasit dalam Chiang Bun Jin Tai Hwee Tapi Tong Pei tidak jadi keder, parasnya tenang-tenang sajalah adalah seorang yang berhati-hati dan ia tidak mempunyai hubungan dengan Ang Hoa Hwee Maka itu, menurut tanggapannya, andai kata Wan Seng mengeluarkan surat palsu, kepalsuannya akan segera terlihat jika dicocokannya suratnya sendiri Kam Lim Hwee Chit Seng Tong Pei, Tong Tai Hiap, apa yang disembunyikan di dalam kopiah mutanya Wan Seng dengan suara dingin? Tong Pei kaget. Apa menegasnya? Kopiah ku ia membuka kopiahnya, membolak-baliknya dan kemudian menyerahkannya kepada Helen Pit, yang sesudah membolak-balik beberapa kali, lalu mengoperkannya kepada Ante Otok Untuk beberapa saat pembesar itu meneliti kopiah tersebut dan kemudian berkata, tidak ada jalan luar biasa, coba Tai Jin buka jahitannya, kata Wan Seng Pada jaman kerajaan Ceng, dalam setiap perjamuan besar selalu disediakan daging babi rebus yang diiris dengan pisau oleh orang yang hendak memakannya Maka itu pada setiap perangkat piring mangkok selalu terdapat sebilah pisau untuk maksud tersebut Mendengar perkataan Wan Seng, Ante Otok segera mengambil pisau dari atas meja dan memotong jahitan kopiah Benar saja, di antara lapisan kain dan kapas terselip sepucuk surat Aha seru pembesar itu sambil mencabutnya Paras muka Tong Pei lantas saja berubah pucat dan berkata dengan suara terputus-putus Itu, itu, ia mendekati Ante Otok untuk melihat surat itu Tapi S.R.T. Ong Kiameng dan Ciu Tia Ciau sering tak menghunus golok dan menghadang di depannya Ante Otok membuka surat itu lalu membaca dengan suaranya ring Aku yang rendah Tong Pei mempersembahkan surat ini kepada Tan Cong Toju Aku akan menunaikan tugas sebaik-baiknya guna membalas budi yang sangat besar Di dalam pertemuan para Chiang Bunjin sudah pasti akan diadakan penjagaan yang sangat keras Jika gagal, aku pasti akan mengorbankan jiwa di Kota Raja Secara kebetulan aku telah mendapat tahu, membaca sampai di situ Ante Otok merandek lalu menyerahkan surat itu kepada Ho Kong An Ho Kong An segera membaca tanpa bersuara, mendapat tahu segala rahasianya Jika kita bisa bertemu muka, aku akan mencerilakan sejelas-jelasnya Ah! Kapan kita bisa mengurung dia lagi di puncak Pagodal Yohko Atah Dan menawan dia pula dalam kota terlarang Kalau kejadian itu bisa terulang pula, bukankah kita akan merasa gembira sekali Makin membaca, paras muka Ho Kong An jadi makin tak enak dilihatnya Kegusarannya meluap-luap dan ia merasa dadanya seperti mau meledak Mengapa? Pada belasan tahun berselang, waktu pesiar di Kota Han Chiu dengan menyamar sebagai rakyat jelata Kaisar Tian Leong pernah ditawan oleh jago-jago Ang Ho Ah Wee dan dikurung di puncak Pagodal Yohko Atah Belakangan Ho Kong An pun kena ditawan oleh Ang Ho Ah Wee di dalam kota Pak Hia sendiri Kedua peristiwa itu adalah kejadian yang paling memalukan dalam riwayat hidup Tian Leong dan Ho Kong An Untuk membendung penyiaran warta, pembesar-pembesar dan pengawal-pembesar yang tahu kejadian yang paling memalukan dalam riwayat hidup Tian Leong dan Ho Kong An Untuk membendung penyiaran warta, pembesar-pembesar dan pengawal-pembesar yang tahu kejadian itu satu persatu sudah dibunuh Tian Leong Oleh karena peristiwa tersebut mempunyai sangkut paut dengan pertalian riwayat hidup antara Kian Leong dan Tan Ki Lok, pemimpin umum Ang Hoa Hwe, maka malah pihak Ang Hoa Hwe sendiri tidak pernah menyiarkan kejadian itu. Jumlah orang Kang Owi yang tahu sangat sedikit dan dalam belasan tahun, sakit hati Hokong Anun sudah agak meredah. Di luar dugaan, surat Tong Pe telah menyentuh borok yang lama. Membaca, secara kebetulan aku telah mendapat tahu segala rahasianya, meto Hokong An berkunang-kunang bahna gusarnya. Sebagaimana diketahui, dia sebenarnya putra Kaisar Kian Leong dan segala rahasianya mempunyai arti yang luas sekali. Dengan tangan bergemetar Hokong An menyambuti surat Tong Pe yang dialamatkan kepada Ante Oto. Waktu dicocokkan, gaya tulisan antara kedua surat itu ternyata tidak berbeda. Sementara itu, Tong Pe sudah menggigil. Ia mengerti bahwa ia sudah dikerjakan oleh Hwan Seng, tapi ia tidak berdaya. Ia dapat menebak bahwa kopiah dan surat itu telah disiapkan oleh Hwan Seng yang kemudian menyuap salah seorang pelayan rumah penginapan untuk menukarnya dengan kopiahnya sendiri. Tapi mana bisa ia membela diri? Waktu Ante Oto berhenti membaca dan menyerahkan surat itu kepada Hokong An, ia jadi makin ketakutan. Ia tahu bahwa dalam surat itu tentulah juga ditulis kata-kata yang sangat hebat. Tapi dia memang jago yang berakal budi. Dalam keadaan terjepit, ia masih dapat menggunakan otaknya. Jalan satu-satunya untuk membela diri ialah menyelidiki asal-usul perempuan bangsat itu, pikirnya. Sesudah mengawasi Hwan Seng beberapa saat, tiba-tiba ia terkejut. Ah, mukanya seperti tidak asing lagi, katanya di dalam hati. Aku pernah bertemu dengannya. Tapi, kedosaan. Apa yang telah diperbuat olehku? Aku merasa pasti, dahulu ia bukan seorang pendeta, ia mengawasi pula dan sekonyong-konyong ia berteriak, Kau, apa kau bukan anaknya Ginko Wan Seng tertawa dingin? Akhirnya kau mengenali juga, jawabnya. Hoktaiswe teriak pula Tongpei. Niekow itu adalah musuh besar Xiao Jin. Dia telah mengatur tipu untuk mencelakakan Xiao Jin. Taishwe tidak boleh percaya segala pengaduannya, benar, kata Wan Seng, aku adalah musuh besarmu. Dalam keadaan terlunta-lunta, ibuku telah kesasar ke rumahmu. Kau manusia bertopeng, lagakmu seperti seorang mulia, hatimu bagaikan hati binatang buas. Melihat kecantikan ibuku, kau coba melanggar kehormatannya, sehingga ibuku mati menggantung diri. Coba kau jawab, apakah tuduhanku tuduhan yang tidak-tidak Tongpei jadi serba salah? Kalau ia mengaku, hancurlah nama baiknya. Tapi ia sekarang sedang menghadapi mati atau hidup dan sesudah memikir sejenak, di antara kedua jalan itu, ia memilih jalan hidup. Ia menghitung, bahwa jika ia mengaku, kepercayaan Hokongan atas dirinya akan pulih kembali. Pembesar itu akan percaya, bahwa karena bermusuhan, Wan Seng sudah mengatur tipu untuk mencelakakan dirinya. Maka itu, ia lantas saja mengangguk seraya menjawab, benar. Memang benar sudah terjadi kejadian itu, semua orang terkejut. Ruangan itu lantas saja jadi ramai dengan suara orang yang berlomba-lomba mengutarakan pendapat, ada yang menamakan dia sebagai kuncu tepiron, ada yang mengejeknya sebagai manusia berhati binatang sebagainya. Sesudah suara-suara meredah, Wan Seng berkata, aku sungguh ingin mencabut jiwa binatangmu untuk membalas sakit hati ibuku, hanya sayang, karena ilmu silatmu terlalu tinggi, aku tak bisa mengalahkan kau. Maka itu, apa yang bisa diperbuat olahku ialah siang malam bersembunyi di bawah jendelamu untuk mengamat-amati setiap gerak gerikmu. Ternyata Tuhan menaruh belas kasihan atas diriku. Secara kebetulan aku mendengar pembicaraanmu dengan Tio Po An San, dengan dua saudara siang, dengan Tio Siang Eng dan lain-lain penjahat dari Ang Hoa Wee. Barusan si sastrawan muda yang coba merebut Giyok Liong Puee bukan lain daripada Sim Hiee, Kacung Tan Kilok, Chong Tocu dari Ang Hoa Wee. Bukankah dia Sim Hiee? Jawab kau mendengar disebutnya nama Sim Hiee, Hokong An seperti orang baru mendusin dari tidurnya. Benar, benar dia Sim Hiee, katanya di dalam hati. Dia sungguh berani mati. Apa dia tak takut aku akan mengenalinya tidak aku tidak kenal dia bentak Tong Pei. Kalau benar aku bersekutu dengan Ang Hoa Wee, aku pasti tidak akan membekuk dia, Wan Seng tertawa dingin. Kau memang sangat pintar dan mengatur setiap siasat secara licin sekali, katanya. Kalau tidak kebetulan mendengar perundingan rahasia antara kau dan penjahat-penjahat Ang Hoa Wee, aku pun pasti akan kena dikelabui. Sekarang dengarlah keteranganku. Semua orang tahu, bahwa Tong Tai Hiap memiliki ilmu Tiam Hiat yang sangat istimewa. Seseorang yang jalan darahnya ditotok olehmu tak akan bisa ditolong oleh orang lain. Tadi, dengan Tiam Hiat yang luat biasa, kau sudah menotok jalan darah penjahat Ang Hoa Wee itu. Sekarang jawablah pertanyaanku, Mengapa, selagi semua lilin padam, jalan darah penjahat itu terbuka dengan tiba-tiba dan dia bisa melarikan diri? Mengapa? Jawab kau. Tong Pei terguguh. Sesaat kemudian, barulah ia bisa menjawab, itu, itu, mungkin dia ditolong orang lain, jangan menyangkal kau bentak Wan Seng. Di dalam dunia, kecuali Tong Pei, Tong Tai Hiap, tidak ada orang lain yang bisa menolongnya, Oh Wee kagum bukan main. Lidahnya sungguh tajam, biarpun Tong Pei mempunyai seratus mulut, dia tak akan bisa melawan, pikirnya. Jalan darah sastrawan itu terang-terang dibuka olehku. Tapi aku hanya membuka separuh, entah siapa yang membuka yang separuhnya lagi. Tapi orang itu pasti bukan Tong Pei. Sementara itu, Wan Seng sudah berkata pula, Hock Tai Suwe, Tong Pei dan penjahat-penjahat Tang Hoa Wee sudah menentukan tipu daya yang sangat bagus. Pertama, sastrawan itu berlagak tertawan, supaya dia bisa ditempatkan di dekat Tai Suwe. Sesudah itu, rombongan penjahat yang lain memadamkan lilin, supaya, di dalam kekalutan, si sastrawan dapat membunuh kau. Tapi rejeki Tai Suwe sangat besar, sehingga bahaya itu berubah menjadi keselamatan. Semua Wee Su telah menunjukkan kesetiaannya dan begitu lekas lilin padam, mereka berkumpul di sekitar Tai Suwe untuk melindungi, sehingga kawanan penjahat tidak bisa mencapai maksudnya yang busuk, bohong. Dusta besar teriak Tong Pei bagaikan kalap. Di depan matuhokongan terbayang kejadian tadi dan tanpa merasa, ia berkata, sungguh berbahaya sambil mengawasi Ong Kiameng dan Chiu Tia Chiao, ia berkata pula, kamu berjasa besar dan aku akan menaikan pangkatmu, Wan Sen tak mau menyianyakan kesempatan yang baik itu. Ong Tai Jin, Chiu Tai Jin, bukankah tipu busuk kawanan penjahat begitu adanya tanyanya? Karena pertanyaan itu adalah untuk kebaikan mereka, maka Ong Kiameng lantas saja menjawab, sastrawan. Bangsat itu memang coba menerjang Tai Suwe, tapi untung juga percobaannya telah digagalkan oleh kami, di dalam kegelapan kami diserang oleh seorang yang berkepandaian sangat tinggi, menyambungi Chiu Tia Chiao. Kami terpaksa melawan mati-matian, kami tak pernah menduga, bahwa musuh itu Tong Pei adanya. Sungguh berbahaya Tong Pei merasa dadanya seperti mau meledak dan matanya berkunang-kunang. Otaknya yang cerdas tidak dapat bekerja lagi dan ia hanya berkata dengan suara terputus-putus, kau, kau, dusta. Tadi kau tidak berada di sini, bagaimana kau tahu Wan Sen tidak meladani? Sekarang ia mengawasi Hang Jin Eng, dari kepala sampai di kaki. Hang Jin Eng adalah ayahnya sendiri, tapi dia sudah mencelakakan ibunya, sehingga akhirnya Seng Ibu Binasa menggantung diri. Ia pernah bersumpah, bahwa sesudah tiga kali memberi pertolongan, untuk menunaikan tugas seorang anak kepada ayah andanya, ia akan mengambil jiwa Hang Jin Eng. Sekarang, sesudah mengfitnah Tong Pei, ia sebenarnya bisa menyerep juga Hang Jin Eng. Akan tetapi, sesudah mengawasi sejenak, ia merasa tak tega dan bersangsi. Tong Pei adalah seorang dorna besar yang sangat licin. Begitu melihat kesangsian Wan Seng, di dalam otaknya lantas saja berkelebat serupa ingatan dan ia menarik kesimpulan, bahwa fitnahan pendepak itu adalah kerjaan Hang Jin Eng. Hang Jin Eng teriaknya, Sekarang baru ku tahu, ini semua kerjaanmu. Kau minta bantuanku supaya kau bisa merebut sebuah giyok liong kue, tapi tidak dinyana, kau juga menyuruh anakmu memfitnah aku, Jin Eng terkejut. Dengan suara bergemetar ia menanya, Anakku? Dia, anakku? Kau tak usah berlagak pilon, kata Tong Pei seraya tertawa dingin. Lihatlah muka pendeta bangsat itu. Lihat mukanya. Ada apa bendanya dengan muka Ginkou? Dengan mata memelalak, si orang si Hang menatap wajah Wan Seng. Segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa ia seperti berhadapan dengan Ginkou dalam pakaian pendeta. Dulu, dengan membawa puterinya dari hut santin Ginkou lari ke Opak, di mana ia bekerja di rumah Tong Pei sebagai pembantu rumah tangga. Tong Pei adalah seorang manusia busuk yang pandai berpura-pura, di luar dia kelihatan alim mulia, diam-diam dia sering melakukan perbuatan menyeloweng. Melihat Ginkou yang cantik, ia memaksanya itu menyerahkan kehormatannya, sehingga dalam malu dan gusar, Ginkou menghabiskan jiwanya sendiri dengan menggantung diri. Secara kebetulan kejadian itu diketahui oleh seorang Niyekou dari Godi Ye Pei yang mempunyai kedudukan sangat tinggi. Ia menolong Wan Seng yang lalu dibawanya ke gunung Tian San. Semenjak kecil Wan Seng telah dicukur rambutnya dan diajar ilmu silat. Tempat tinggal pendeta tersebut tidak berjauhan dengan tempat tinggal Tian Tai Ko Ai Hiapuan Susiao dan orang-orang Gagahang Hoa Wee. Wan Seng sangat berbakat dan cerdas otaknya. Di bawah pimpinan seorang guru yang berkepandayan tinggi, ia memperoleh kemajuan pesat. Di samping itu, ia juga sering datang kepada Wan Su Siao dan minta diajari sejurus dua jurus. Dalam pergaulannya dengan jago-jago Ang Hoa Wee, ia pun telah memperoleh pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga. Tan Ki Lok, Hok Cheng Tong dan yang lain-lain rata-rata telah memberikan ilmu-ilmu istimewa kepadanya, sehingga akhirnya ia dapat menggabung inti sari daripada macam-macam ilmu silat berbagai partai dan menambah kekurangan tenaga dengan kecerdasan otaknya. Kalau bukan luakangnya masih cetek. Sebab usianya masih sangat muda, ia sudah boleh berendeng dengan ahli-ahli silat kelas 1 pada zaman itu. Tahun itu An Seng meminta permisi dari gurunya untuk pergi ke Tionggoan guna membalas sakit hati mendiang ibunya. Waktu mau berangkat, Lok Peng menyerahkan kuda putih kepadanya dengan permintaan supaya kuda jempolan itu diserahkan kepada Ow Wee. Tapi Tio Po An San telah membuat sedikit kesalahan, ia memberi pujian terlalu tinggi kepada Ow Wee, sehingga si Nona merasa sangat penasaran dan mengambil keputusan untuk menjajal kepandayan pemuda itu. Di luar dugaan, begitu bertemu, mereka saling tertarik satu sama lain dan belakangan di dalam hati mereka mulai bersemi perasaan cinta. Waktu tersadar, Wan Seng mendapat kenyataan bahwa dirinya sudah terikat rat dengan tali asmara. Maka itu, dengan hati pedih, ia membatasi diri dan tidak berani terlalu sering bertemu muka dengan pemuda itu. Tapi diam-diam ia mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian Ow Wee bertemu dan bersahabat dengan Leng Soe. Hatinya sangat terluka, tapi sebagai seorang manusia yang berhati mulia dan mencintai Ow Wee dengan setulus hati, ia bahkan merasa syukur bahwa pemuda itu telah bertemu dengan Nona Tia. Tapi tanpa diketahui orang, ia telah mengucurkan banyak air mata. Dalam usahanya untuk membalas sakit hati, ia sebenarnya bisa membinasakan atau meracuni Kam Lin Hoi Chit Seng Tong Pei. Tapi ia merasa bahwa manusia itu yang selalu berpura-pura sebagai seorang mulia harus dilucuti topengnya di hadapan orang banyak. Jika ia bisa berbuat begitu, ia akan merasa lebih senang daripada membunuhnya secara diam-diam. Kesempatan datang sendirinya. Ho Kong An ingin mengadakan Chiang Bun Jin Tai Wee dan telah mengirim surat undangan ke berbagai tempat. Wan Seng mengerti maksud-maksud pembesar itu. Ia tahu bahwa pertama, Chiang Bun Jin Tai Wee ingin digunakan untuk mengumpulkan orang-orang gagah guna menghadapi Ang Hoa Wee dan kedua, untuk memecah belah orang-orang rimba perselatan supaya tenaga untuk melawan pemerintah Boan Chiu menjadi hancur atau sedikitnya menjadi lebih lemah. Bagi Wan Seng, pertemuan Chiang Bun Jin itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membuka topeng Tong Pei di hadapan segena orang gagah. Begitu tiba di Pak Hia, ia segera menyelidiki keadaan Tong Pei. Diopak, dalam gedungnya sendiri, Tong Pei mempunyai banyak kaki tangan, sehingga tidaklah gampang untuk mengintip di gedung itu. Tapi di Kota Raja, dia hanya mengambil sebuah kamar di salah satu rumah penginapan kelas 1. Dengan menyamar sebagai seorang lelaki, Wan Seng bisa keluar masuk di rumah penginapan tersebut tanpa dicurigai oleh siapapun jua. Dari pembicaraan-pembicaraan Tong Pei, ia mendapat tahu bahwa manusia busuk itu ingin mengabdi kepada Ho Kong An untuk memanjat tangga kepangkatan dan kemawahan. Dengan cermat dan hati-hati, ia segera bekerja. Ia membuat surat palsu, menukar kopiah dan kejadian-kejadian selanjutnya adalah sedemikian kebetulan, sehingga sekarang, biarpun mempunyai seratus mulut, Tong Pei tak akan bisa membela diri dari tuduhan yang hebat itu. Sebenarnya, ia sudah menghitung untuk menyerep juga Hang Jin Eng. Akan tetapi, antara ayah dan anak memang terdapat semacam ikatan yang sukar diputuskan dengan begitu saja. Biarpun manusia si Hang itu sangat jahat dan dia belum pernah melimpahkan rasa cintanya terhadap si anak, tapi perkataannya yang sudah berada di bibir Wan Seng sukar diucapkan. Keadaan Tong Pei pada saat itu adalah seperti seorang yang sedang kelelap di dalam sungai. Apa saja, biarpun selembar rumput, akan dijamretnya dan dicekalnya erat-erat. Demikianlah sambil menuding, dia segera berteriak, Hang Jin Eng. Jawab pertanyaanku, apa dia anakmu atau bukan Hang Jin Eng mengangkat kepala dan lalu mengawasi Wan Seng dengan metel, tidak berkedip. Huk Taiswe teriak pula Tong Pei. Bapak dan anak itu telah mengatur tipu untuk mencelakakan si Hang Jin, perlu apa aku mencelakakan ah kau tanya si orang si Hang dengan gusar. Karena perbuatanku, sehingga istrimu binasa, jawabnya. Hang Jin Eng tertawa dingin. Huhuh ia mengeluarkan suara di hidung. Siapa kata perempuan itu istiriku? Begitu ku dapat, aku melemparkannya lagi, tiba-tiba ia menggigil dan tidak dapat meneruskan perkataannya, karena kedua metu Wan Seng yang bersinar dingin dan tajam bagaikan pisau, menatap wajahnya. Baiklah, kata Tong Pei. Keadaan sudah jadi sedemikian rupa, sehingga aku pun tidak perlu melindungi kau lagi. Sekarang jawablah pertanyaanku, siapa yang melepaskan Bueng Gin Ciam, kau atau aku? Jika kau mampu melepaskannya, cobalah. Timpuklah aku dengan jarum itu. Pembukaan rahasia itu disambut dengan suara ramai dari para hadirin. Baru sekarang mereka tahu, bahwa jarum aneh itu sebenarnya dilepaskan oleh Tong Pei. Sesudah punggungnya kena jarum, Ong Rui tahu, bahwa yang melepaskannya bukan Hang Jin Eng, karena waktu itu ia berhadapan dengan lawannya. Tapi ia sedikit pun tidak menduga Tong Pei, lantaran tadi si orang si Tong telah bertengkar dengan Hang Jin Eng. Yang diduga olehnya adalah Hei Lan Pit. Latar belakang dari muslihat licik itu adalah begini, waktu kabur dari Hutsantin dan lewat di Opat, Hang Jin Eng menginap beberapa malam di rumah Tong Pei. Secara kebetulan, ia mendengar pembicaraan antara dua orang pembantu rumah tangga yang berbincang-bincang mengenai keadaan di Hutsantin. Waktu Hang Jin Eng mendekati dan menanya ini itu, mereka memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Sebagai orang buronan, Hang Jin Eng selalu ketakutan dan berwaspada. Dengan menghadiahkan seorang lima puluh tahil perak, ia mendapat tahu peristiwa yang terjadi atas diri Ginkou. Tapi ia tidak menjadi gusar, karena Ginkou dianggapnya sebagai barang mainan belaka. Ia pun tidak menanyakan hal itu kepada Tong Pei. Setibanya dipaksia, dengan mengeluarkan sejumlah besar uang, ia meminta bantuan Chiu Tia Chiao dan kawan-kawannya untuk mendamaikan sengketanya dengan Ong Wee. Tapi pemuda itu ternyata laki-laki sejati yang tidak memandang segala harta dunia. Ia ketakutan setengah mati. Ia mengerti bahwa sebegitu lama Ong Wee masih belum disingkirkan, ia tak akan bisa hidup tentram di dalam dunia. Ia segera berdamai dengan Tong Pei. Ia sengaja mengatakan bahwa Ong Wee pasti akan menghadiri Chiang Bun Jin Tai Wee untuk mengacau. Tapi Tong Pei tidak mudah dibujuk. Akhirnya ia menyebutkan persoalan Ginkou. Dengan kata-kata halus, ia memberi isyarat bahwa jika Tong Pei tidak mau menolong, ia akan membuka rahasia. Tapi jika jago itu bisa membinasakan Ong Wee, sesudah kembali di Hutsantin, setiap tahun ia akan memberi selaksata hilpera kepadanya. Dalam pergaulannya yang sangat luas, Tong Pei memerlukan banyak uang. Untuk mempertahankan nama harumnya, ia tidak bisa bersepak terjang seperti Hang Jin Eng, misalnya membuka tempat judi, menguasai pelabuhan dan lain-lain. Mendengar janji itu, hatinya tergerak juga. Dengan didorong oleh kekhawatiran mengenai rahasianya. Sendiri, ia segera menyanggupi. Tong Pei berotak sangat lihai. Ia segera membuat alat rahasia untuk melepaskan jarum dan memasang alat tersebut di dalam sepatunya. Selagi berjalan tumit sepatunya tidak menyentuh tanah, sebab begitu lekas, tumit itu tertekan, jarum perak lantas saja keluar menyambar. Muslihat itu memperoleh hasil luar biasa, sehingga orang-orang seperti Ong Wee dan Leng Soh masih kena dikelabui. Tapi siapa yang menyebar angin akan mendapat taufan. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa Putri Gin Kou bakal muncul di dalam Chiang Bun Jin Tai Wee. Dalam bingungnya, mendadak ia dapat meraba bahwa Wan Seng adalah Putri Hang Jin Eng dan ia segera membuka rahasia. Dalam pemukaan rahasia itu, ia pun mempunyai perhitungan sendiri. Ia menganggap bahwa kedosaan mencelakakan seorang wanita dan main bila dalam pertandingan Chiang Bun Jin Tai Wee, banyak lebih enteng daripada kedosaan bersekutu dengan Ang Hoa Wee, sehingga ia bisa mengharap untuk terlolos dari hukuman mati. Tapi Hang Jin Eng pun bukan manusia tolol. Begitu diserang, ia segera mengerti maksud lawannya. Binatang! Kau sungguh manusia busuk, teriaknya. Sesudah aku tahu rahasiamu, rahasia persekutuanmu dengan Ang Hoa Wee, kau sudah berusaha untuk membeli aku dengan memberi bantuan dalam pertandingan. Tapi Hang Jin Eng bukan seorang pengkhianat. Mana bisa kau membeli? Aduh tiba-tiba ia berteriak kesakitan dan roboh di lantai. Ternyata, dalam gusarnya, Tong Pei menjejak kedua tumit sepatunya dan empat batang jarum menyambar ke empat jalan darah si orang Sihong. Wan Seng melompat dan berseru, ayah sambil menangis Wan Seng mengangkat tubuh ayahnya dan merabah dadanya. Segera juga ia mendapat kenyataan. Bahwa Seng ayah sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Keadaan dalam ruangan itu lantas saja berubah kacau. Selagi orang berlomba-lomba bicara, Hokong An berpikir, Tong Pei pasti mempunyai kawan dan Niekow itu pasti sudah tahu bunyinya surat, sehingga dia bisa membocorkan rahasia. Tak dapat aku membiarkan dia hidup terus. Memikir begitu, ia lantas saja berkata dengan suara perlahan kepada Anteotok, tutup semua pintu. Tak seorang pun boleh keluar, Ong Wui yang bermata sangat tawa segera mengetahui, bahwa keadaan sudah sangat berbahaya. Ia melompat mendekati Wan Seng dan berbisik, kita harus kabur selekasnya, kalau terlambat kita bisa celaka. Wan Seng mengangguk dan mereka lalu mendekati Lengso. Sekonyong-konyong tangan Wan Seng berkelebat dan jerijinya menotok jalan darah Chowie yang lantas saja terjungkal. Ong Wui terkejut dan mengawasi Wan Seng dengan sorot meds menanya, Ong To Ako, kata Wan Seng. Dialah yang telah membocorkan rahasia dan diam-diam mengantar pulang kedua anaknya Hokong An. Ah, betul-betul kurang ajar kata Ong Wui dengan gusar dan lalu mengirim tendangan hebat. Tubuh Chowie terpental dan meskipun tidak menjadi mati, dia terluka berat dan ilmu silatnya musnah. Dalam kekalutan, dihajarnya Chowie tidak diperhatikan orang. Tiba-tiba terdengar teriakan An. Teotok! Suon tuon! Duduklah! Jangan ribut! Sementara itu, Lengso sudah menghisap Hunoe dan mengepul-ngepulkan asapnya. Ia pergi ke tengah ruangan, ke kiri dan kanan sambil mengepulkan asap. Sekonyong-konyong terdengar teriakan seorang, Aduh! Aduh ia berteriak sambil memegang perut. Teriakan itu disusul dengan teriakan seorang lain dan sesaat kemudian, ruangan itu seolah-olah digetarkan oleh teriakan-teriakan perut sakit dan semua orang memegang perutnya. Seraya memberi isyarat dengan lirikan meta, Lengso pun turut berteriak, diturut oleh Houwi dan Wan Seng. Orang yang mengaku sebagai Teotok Chiu Yoong juga tidak terluput dan sambil membungku karena menahan sakit, ia mengeluarkan seikat rumput dari sakunya dan lalu membakarnya. Ia mengerti bahwa itu adalah akibat racun dan dengan rumput itu, ia berusaha untuk memunahkannya. Melihat begitu, Lengso lantas berteriak, celaka. Teotok Chiu Yoong melepaskan racun. Lihat, dia melepaskan racun lekas. Tahan dia. Dia mau meracuni Hoatai Suwe, menyambungi Houwi. Dalam bingungnya, para Wiesu tentu saja tak tahu dari mana datangnya racun. Tapi, karena Chiu Bantin sudah dikenal sebagai si Raja Racun dan juga sebab dia sedang membakar rumput, maka mereka lantas saja percaya teriakan Houwi. Di lain saat, puluhan senjata rahasia sudah menyambar ke arah Tok Chiu Yoong Tetiron itu. Tapi Chiu Bantin memang bukan sembelarang orang. Dalam bahaya, ia tak jadi bingung. Sekali membungkuk, ia mengangkat sebuah meja yang lalu digunakan sebagai tameng, sehingga semua senjata rahasia menancap di papan meja. Hei! Jangan kamu menuduh Buta Tuli, teriaknya. Ada orang menaruh racun di air teh dan arak, di antara para hadirin ada banyak juga yang merasa curiga terhadap Hokongan, kalau-kalau Chiang Bunjin Taihue mau digunakan untuk membasmi orang-orang gagah dalam merimba persilatan. Semenjak dahulu, banyak Raja atau Menteri Besar coba membasmi para sastrawan atau orang-orang gagah. Jika mereka tidak bisa mendapat bantuan kaum sastrawan atau orang gagah itu. Di Tiongkok terdapat sebuah pepatah yang mengatakan begini. Dengan ilmu surat, seorang sastrawan dapat mengacaukan ketentraman dan dengan ilmu silat, seorang gagah bisa mengacaukan keamanan. Jika sastrawan atau orang gagah tidak bisa ditaklukan, mereka bisa mengacau, sehingga oleh karenanya, mereka harus dibasmi. Demikianlah kecurigaan yang dikandung oleh sebagian orang yang menghadiri Chiang Bunjin Taihue itu. Maka itulah, begitu mendengar teriakan Tuk Chiwyoong, bahwa ada orang menaruh racun di air teh dan arak, banyak orang jadi ketakutan. Mereka tentu saja tak tahu, bahwa Hokongan dan para Wiesu sendiri sedang sakit perutnya. Kekalutan makin menjadi-jadi. Lekas lari. Hokka Iswe mau meracuni kita yang masih kepingin hidup. Lekas lari mari berbareng dengan teriakan-teriakan itu, semua orang mulai bergerak ke arah pintu. Sementara itu, Tong Pei dan Wan Seng sudah bertempur mati-matian. Yang satu coba meloloskan diri, yang lain bertekad untuk membalas sakit hati. Dalam pertempuran itu, Wan Seng berada di atas angin sebab, sesudah makan pel yang diberikan Leng Soh, ia terbebas dari sakit perut. Tapi biarpun bersenjatakan kebutan yang dapat menyedot jarum perak, ia masih merasa jori terhadap Bu Aigin Siam. Maka itu, ia tidak berani terlalu mendesak dan menghantam dengan cambuknya dari sebelah kejauhan. Sementara itu, dengan dilindungi oleh para Wiesu, Hokka Iswe sudah masuk ke ruangan dalam dan segera mengeluarkan perintah untuk menutup semua pintu dan melarang keluarnya siapapun Jua. Kemudian ia memanggil Tabib untuk mengobati perutnya. Begitu melihat para Wiesu bergerak untuk menutup pintu, makin keras dugaan para hadirin bahwa Hokka Iswe menggenggam maksud tidak baik. Untuk menolong Jua, sekarang mereka tidak memperdulikan lagi kedosaan memberontak. Dengan serentak mereka menerjang ke pintu. Dari ruangan pertandingan ke pintu luar terdapat tiga buah pintu. Di lain saat, di ruangan-ruangan itu sudah terjadi pertempuran hebat antara rombongan para Ciang Bunjin dan kaki tangan Hokka Iswe. Dalam kekalutan, Andok Tok buru-buru menghampiri kedelapan Ciang Bunjin besar dan berkata, Orang jahat sudah mengacau dan ku harap kalian tenang-tenang saja. Hokka Iswe sangat menghormati orang-orang pandai dan kalian jangan mempunyai kecurigaan apapun Jua. Kepala penjahat adalah Tong Pei dan kita harus lebih dulu membekuknya, kata Helan Pit sambil mencabut kedua tongkatnya. Ia segera bertindak untuk bantu mengetung Tong Pei. Melihat Wan Seng belum juga bisa menjatuhkan musuhnya, Orang Wui segera menghunus golok dan menerjang. Sambut jarumku teriak Tong Pei. Orang Wui, Wan Seng dan Helan Pit terkejut dan mereka melompat mundur. Dengan menggunakan kesempatan itu, tiba-tiba Tong Pei menjejak kedua kakinya dan badannya melesat keluar dari jendela. Ong Wui dan Wan Seng mengejar, tapi mereka dipapaki dengan sejumlah jarum. Dengan berjumpalitan Ong Wui menolong diri, sedang Wan Seng menyambut senjata rahasia itu dengan kebutannya. Karena kelambatan itu, Tong Pei keburu-kabur. Di lain saat terdengar suara teriakan kesakitan dan tiga orang Wiesu jatuh dari atas genteng. Mereka ternyata sudah direbohkan oleh Tong Pei. Hei teriak lengso. Mengapa kamu tidak mengejar penjahat yang sudah membinasakan Hok Tai Suwe dengan racun semua Wiesu terkesiap? Apa benar Hok Tai Suwe binasa? Selagi orang kaget, lengso menarik tangan Wan Seng dan Owe Wies Raya berbisik. Hayolah waktu mau melangkah pintu, Wan Seng menengok ke belakang dan untuk penghabisan kali, melihat wajah mendiang alihnya. Kau sudah mencelakakan ibu, tapi, biar bagaimanapun juga, kau adalah ayahku, katanya di dalam hati. Di ambang pintu, mereka dicegat oleh tiga orang Wiesu. Wan Seng merobohkan satu antaranya dengan menggunakan cambuk, sedang Owe Wies menghajar yang dua dengan tinju dan tendangan. Ketika itu, langit sudah terang-benderang dan bala bantuan dengan beruntun sudah tiba di luar gedung Hokong An. Dengan cepat Owe Wies bertiga mencari jalan keluar dan kemudian kabur dengan melalui lorong-lorong kecil. Apa yang sudah terjadi atas diri Mako Nyo? Tanya Owe Wies. Situa si Choa telah memerintahkan kaki tangannya untuk mengantarkan Mako Nyo dan kedua putranya ke gedung Hokong An, menerangkan Wan Seng. Hal itu secara kebetulan telah diketahui olahku dan aku lalu mencegat mereka. Tapi sungguh menyesal, aku hanya berhasil menolong Mako Nyo seorang, di mana kau menyembunyikannya. Tanya pula Owe Wies. Dalam sebuah kelenteng rusak, di luar pintu kota barat, jawabnya, oleh karena itu, aku datang terlambat, sehingga bangsa si Tong itu bisa melarikan diri, kata-kata yang paling belakang itu diucapkannya dengan suara mendengkol. Tapi untuk sementara, kau harus merasa puas, membujuk Owe Wies. Penjahat itu sudah hancur namanya. Nona, sebagian dari sakit hatimu sudah dapat dibalas. Kita akan mencari dia dan ku percaya dia tak akan bisa terlolos. Wan Seng tidak mengatakan suatu apa, tapi di dalam hati ia sangat berduka, karena ia tidak dapat berkumpul dengan Owe Wies lebih lama lagi. Sesudah terjadi peristiwa hebat di gedung Hokongan, pintu-pintu kota pasti akan segera ditutup, kata Leng So. Kita tidak boleh berayal, Owe Wies dan Wan Seng membenarkan perkataan Leng So dan dengan cepat mereka bertiga menuju ke pintu kota Soan Bubun. Untung juga penjaga pintu belum menerima perintah, sehingga mereka bisa keluar dengan selamat. Mereka kembali ke rumah Owe Wies, berkemas secapat mungkin dan bersiap untuk berangkat dengan membawa si putih, hadiah lopeng. Owe To Ako, kata Leng So sambil tertawa, gedung ini, yang telah kau peroleh dengan berjudi, lebih baik dikembalikan saja kepada Chiu Tai Jin, Owe Wies turut tertawa. Dia telah membantu banyak kepada kita dan adalah sepantasnya saja, jawab dia mendapat kembali gedung ini, katanya. Biarpun ia bicara sambil tertawa-tawa, tapi ia tidak berani berbentrok mati dengan Wan Seng. Dengan Wan Seng sebagai penunjuk jalan, mereka menuju ke kelenteng rusak itu, yang terpisah jauh dari jalan raya. Patung malaikat yang dipuja dalam kelenteng itu bermuka hijau, dengan pinggang terlibat toyot pohon dan tangan menggenggam rumput yang ditempelkan pada mulutnya, seperti sedang mencicipi rumput itu. Malaikat itu ialah Sin Leong Si Ye, seorang leluhur ilmu ketabiban di Tiongkok. Tia Moai Moai, kata Wan Seng, kau seperti pulang ke rumah sendiri. Kelenteng ini ialah kelenteng doong, mereka segera pergi ke kamar samping, di mana Maid Hang sedang rebah di atas rumput kering. Napasnya sudah lemah sekali, ia tidak mengenali Owe dan mulutnya mengacau, anakku, mana anakku suaranya hampir tidak kedengaran. Lengsung memegang nadisi sakit dan membuka kelompak matanya. Sesudah itu, mereka keluar dari kamar tersebut. Nona Tia menggelengkan kepala dan berkata, tak bisa ditolong lagi. Pukulan-pukulan itu terlampau berat untuknya. Andai kata suhu hidup kembali, ia pun tak akan bisa berbuat apa-apa, tanpa diberitahu, Owe pun tahu, bahwa keadaan Maid Hang sudah tidak memberi harapan lagi. Di depan matanya kembali terbayang kejadian yang sudah lampau, kejadian di Siang Kipo, di mana ia bertemu dengan Net Hang untuk pertama kalinya. Ia berduka bukan main dan air matanya mengucur deras. Sedari bertemu pula dengan Wan Chieie, yang sudah berubah menjadi pendepa, hatinya memang sudah sangat sedih, tapi sebisa-bisa ia menguatkan hatinya. Sekarang, begitu air matanya mengalir keluar, ia tak dapat menahannya lagi dan lantas saja ia menangis terisak-isak. Lengso dan Wan Seng adalah orang-orang yang sangat pintar dan mereka lantas saja dapat menebak sebab-musabak dari kedukaan Owe. Aku ingin menengok lagi Mako Nio, kata Lengso sambil berlalu. Sesudah Nona Tia berlalu, dengan metu menerah Wan Seng berkata, Ong To'ako, terima kasih untuk, untuk, ia tak dapat meneruskan perkataannya. Dengan air metu berlinang-linang, Ong Hui mengangkat kepalanya Seraya berkata dengan suara terputus-putus, apakah, apakah kau tidak bisa kembali ke dunia pergaulan umum? Sesudah membinasakan manusia si Tong itu dan membalas sakit hati ibumu, kau jangan jadi pendeta lagi, Wan Seng menggelengkan kepala. Janganlah kau mengeluarkan perkataan begitu, katanya. Dahulu, aku telah bersumpah di hadapan Suhu untuk mengabdi kepada Seng Buddha. Kalau sekarang aku berubah pikiran, aku berdosa, apalagi, apalagi, ia menghelana pas panjang-panjang dan menundukkan kepala. Banyak sekali yang ingin diucapkan oleh kedua orang muda itu, tapi tak sepatah kata keluar dari mulut mereka. Untuk beberapa lama mereka membungkam. Tiako Nio seorang baik, katawan Seng akhirnya, kau harus memperlakukannya baik-baik. Mulai dari sekarang, kau jangan mengingat-ingat aku lagi dan aku pun tak akan ingat kau lagi, hati Ong Wip dih, bagaikan di sayap isau. Tidak, katanya, selama masih bernapas aku tak akan bisa melupakan kau, tak bisa melupakan kau, guna apa kata Wan Seng. Kau hanya akan lebih menderita, sehabis berkata begitu, sambil menggigit bibir, ia memutar badan dan bertindak keluar dari ruangan sembahyang. Kau mau ke mana? Tanya Ong Wip dengan suara parau. Tak usah perdulikan aku, jawabnya. Mulai saat ini, kita harus kembali pada satu tahun berselang, di waktu kau belum mengenal aku dan aku pun belum mengenalmu, Ong Wip berdiri bagaikan patung. Dengan mata memelalak, ia mengawasi bayangan Wan Seng yang berjalan terus tanpa menengok lagi. dan aku pun kembali pada satu tahun berselang. Terima kasih.